Malaysia kembali menjadi perbincangan di kalangan netizen Indonesia setelah sebuah akun YouTube berbahasa Melayu mengunggah lagu Hello Kuala Lumpur yang diduga meniru lagu Halo Halo Bandung. Akun dengan nama Lagu Kanak TV mempublikasikan video yang berisi lagu Hello Kuala Lumpur yang sama persis dengan Halo Halo Bandung. Meskipun lagu Hello Kuala Lumpur telah diunggah sejak 27 Mei 2020, baru-baru ini menarik perhatian netizen Indonesia. Sejak diunggah, video Hello Kuala Lumpur telah ditonton lebih dari 165 ribu kali. Lagu ini dianggap menjiplak Halo Halo Bandung karena nada dan liriknya identik. Jika didengarkan, Halo Kuala Lumpur hanya mengganti kata sapaan dan beberapa kata lain dari lirik asli Halo Halo Bandung yang diciptakan oleh Ismail Marsuki. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono, telah mencari bantuan dari otoritas Malaysia untuk melacak akun YouTube tersebut. Ia menyatakan bahwa Kaberi telah menghubungi Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM, secara informal dan sekarang sedang menyiapkan permintaan resmi. Pihak Kaberi juga sedang mengidentifikasi pemilik akun Lagu Kanak TV. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut dikelola dari India. Kaberi Kuala Lumpur masih terus mengkaji pemilik akun ini. Hermono menjelaskan bahwa jika terbukti akun ini dikelola oleh warga Malaysia dan berlokasi di Malaysia, maka akan diminta kepada otoritas Malaysia untuk mengambil tindakan yang bisa termasuk pelanggaran hak cipta atau setidaknya tindakan plagiarisme terhadap Lagu Nasional Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, Muhajir Effendi telah menyatakan akan menindaklanjuti dugaan penciplakan ini terkait dengan hak cipta. Kemendik Budristek RI juga telah bersiap untuk menggugat atas dugaan penciplakan lagu Halo Halo Bandung ini. Dirjen Kebudayaan Kemendik Budristek, Hilmar Farid, telah menghubungi pihak YouTube dan meminta agar video tersebut segera dihapus jika ada kesamaan substansial antara kedua lagu tersebut. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Malaysia terkait dugaan penciplakan lagu ini, meskipun sejumlah media Malaysia telah melaporkan kontroversi yang diakibatkannya serta reaksi marah dari netizen Indonesia.